Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Gak kerasa ya, kita udah hari minggu lagi Dimana di hari ini biasanya sahabat Pagar Kehidupan tuh udah lebih tenang Lebih fokus untuk mendengarkan sebuah kisah Kisah yang menarik dari sahabat Pagar Kehidupan Yang sudah saya pilih pastinya Nah coba, bagaimana nih keadaan kamu? Apakah hatinya sedang dalam keadaan yang tenang? Damai karena habis liburan? Atau jangan-jangan masih ada perasaan-perasaan gelisah? Tidak tenang dan penuh dengan rasa takut ya? Nah tenang aja Kalau memang ada perasaan takut, kebingungan, kegelisahan Ini adalah hari keberuntungan kamu Kenapa? Karena topik yang akan saya bacakan di hari ini itu ada loh Dengan sebuah cara bagaimana bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak enak dalam hidup kita Penasaran? Yuk, tanpa banyak basa-basi saya berdoa dulu ya Semoga apapun yang sedang dialami oleh kamu Dengan adanya video ini bisa terobati dan ditemukan jalan keluarnya Amin Oke, langsung aja kita bacain yuk Kisah yang keren di hari ini yang insya Allah menginspirasi Ini dia Kisah ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Roy Nah, tapi bedanya ini bukan Roy Kyoshi Pemandu acara karma di Anteveh, bukan Roy ini adalah Roy Ngatman Seorang sahabat pagar kehidupan yang berasal dari kota Cirebon Pertanyaannya menarik nih teman-teman Begini bunyinya Assalamualaikum Mas Aryansurya Waalaikumsalam Saya adalah seorang sahabat pagar kehidupan yang selalu setia menonton video pagar kehidupan setiap hari Saya punya masalah begini Sejak saya masih SMP, saya punya ketakutan terbesar terhadap suatu hal dengan yang namanya berbicara di muka umum Atau lebih tepatnya berpresentasi Ketakutan ini sangat membuat saya terpenjara mas Karena dengan fobia atau ketakutan ini Saya rasa karir saya tidak bisa bergerak dengan baik Alias tidak memiliki karir yang cemerlang Nah, pertanyaan saya sebenarnya cukup simple Bagaimana sih caranya supaya saya bisa menghilangkan ketakutan yang sudah saya alami sejak saya masih kecil atau masih SMP dulu Saya ingin sekali terbebas dari ketakutan ini Tapi saya tidak tahu harus kemana dan memulai dari mana Terima kasih Mas Aryansurya atas jawabannya Saya doakan pagar kehidupan supaya terus maju dan semakin sukses Salam dari saya di kota Cirebon Wassalamualaikum Waalaikumsalam Nah, teman-teman Permasalahan ini sangat menarik Kenapa saya bilang menarik? Coba, saya tanya dulu sama kamu Bener, sama kamu nih Apakah dirimu punya ketakutan yang dari kecil tidak bisa hilang? Ketakutan apa aja? Boleh disebutkan ketakutan ngomong di depan publik mungkin kayak si Roy Atau jangan-jangan ketakutan kalau ngomong sama lawan jenis Mas Bro Ayo, jujur Ada nggak ketakutan-ketakutan yang tidak normal yang ada di dalam diri kamu tapi bingung bagaimana sih cara menghilangkannya? Pasti ada ya Nah, coba deh Sekarang sambil saya memberitahu bagaimana caranya tulis di bagian komentar Saya ingin tahu ketakutan-ketakutan apa sih yang kamu alami yang sampai detik ini mungkin belum bisa hilang Coba, kamu share di komentar ya Nah, sekarang gini Saya juga sama seperti kamu teman-teman Punya ketakutan yang menurut saya itu tidak normal Seperti yang saya bilang kepada kamu Dulu, percaya atau tidak Saya adalah orang yang tidak bisa pandai berbicara Sekali lagi Tidak bisa pandai berbicara Bukan hanya berbicara di depan umum Berbicara di balik mikrofon Seperti ini pun dulu saya tidak bisa Nah, terus Mas Bro Kok bisa jadi jago kayak sekarang nih gimana caranya? Caranya adalah begini Saya melakukan sebuah terapi Terapi yang saya temukan sendiri dengan izin Tuhan Dan terapi itu saya beri nama Terapi Filosofi Minum Jamu Waduh Ini kalau saya ngomong gini pasti kamu mikir Hah? Jadi selama ini si Aryan Surya resepnya jamu? Bukan teman-teman Bukan minum jamu Tapi filosofi yang saya gunakan untuk menyembuhkan diri saya Itu sama persis loh Seperti filosofi orang minum jamu Gini Sekarang ada gak di antara kamu yang suka minum jamu? Coba Pernah minum jamu? Atau jangan-jangan suka ya minum jamu? Saya tanya deh Jamu itu rasanya gimana sih? Coba jawab Jamu rasanya rata-rata pahit ya? Setuju gak? Semua jamu kalau asli itu rata-rata pahit Nah sekarang saya tanya sama kamu Kalau kita minum jamu pahit Bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa pahit yang ada di jamu tadi? Kamu kasih tau kepada saya Emh biasanya sih kalau jamu pahit Supaya jadi manis ditambahin madu mas bro Betul Tapi itu kurang efektif Sebanyak-banyaknya madu kita taruh di jamu Pahitnya pasti masih kerasa Setuju gak? Iya kan? Nah terus gimana dong? Caranya supaya kita bisa minum jamu dengan tenang Tanpa merasakan pahit lagi Gimana caranya? Caranya itu cuma satu Dengarkan baik-baik Cara agar kita tidak merasakan pahit Terhadap jamu yang kita minum Adalah dengan cara Membiasakan Saya ulangi Cara untuk membuat jamu yang tadinya pahit Menjadi tidak pahit lagi di lidah kita Adalah dengan cara Membiasakan Titik Bener gak? Coba sekarang deh Bagi kamu yang rutin minum jamu Pahitnya udah gak sepahit dulu Pertama kali minum jamu kan? Iya kan? Kok bisa ya mas bro? Kalau kita minum jamu Awalnya tuh pahit banget Tapi kalau udah berkali-kali Udah kesekian puluh kali Kok pahitnya kayaknya gak kerasa lagi? Kalaupun kerasa gak sepahit yang pertama Kok bisa ya? Nah itu Lidah kita Itu sama seperti mental kita Teman-teman Kalau lidah itu merasakan pahit Itu gak enak Tapi kalau dibiasain Lama-lama dia biasa merasakan pahit Bahkan Pahitnya pun bisa gak kerasa Karena sudah terbiasa Nah itu sama Seperti mental kita Kita Apapun yang menjadi kekurangan Dalam hidup kita Itu tidak sembuh-sembuh Karena kita menghindar Ketika kita mengalaminya Bener apa enggak? Kita takut nih Jadi orang penakut Orang penakut Itu adalah orang Yang menuruti rasa takut Makanya penakut Bagaimana cara menyembuhkan jiwa penakut? Ketika rasa takut datang Dihadapi Terus dibiasain Lama-lama rasa takut itu hilang Karena sudah terbiasa Bagaimana caranya kita Supaya tidak canggung lagi Berbicara dengan lawan jenis mas bro? Ya berbicara lah Dengan lawan jenis Sesering mungkin Satu, dua, tiga kali Pasti canggung Kagok Tapi lama-lama Sudah terbiasa Kebiasaan itu Akan menghilangkan rasa takutmu Apapun bentuknya Saya ulangi Kebiasaanmu Akan menghilangkan rasa takutmu Apapun bentuknya Nah Itu berarti Sekarang coba lihat Ada ketakutan apa Dalam hidup kamu selama ini? Lihat ketakutan terhadap hal apa? Ketakutan itu Teman-teman Percaya deh Gak akan bisa sembuh Ataupun hilang Kalau Kamu terus menuruti Rasa takut itu Ketika rasa takut datang Diturutin Kamu pulang Ngumpet Ketika rasa canggung datang Kamu kalah Pulang Kabur Ketika rasa grogi datang Kamu kagok Pulang Takut Gak akan sembuh Nah sekarang ayo Coba deh teknik saya Ini berhasil loh Buat saya Dan ini memberikan saya Jalan hidup yang luar biasa Nah Kalau saya bisa Kamu sendiri pun Pasti bisa Karena dirimu ini Sebenarnya Pinter Cuman Selalu kalah Dengan rasa takutmu Sehingga rasa takut itu Tidak sembuh-sembuh Sekarang saya tanya deh Kamu ini beneran Mau sembuh gak sih? Coba jawab deh Dirimu mau sembuh gak? Kalau mau sembuh Jangan kebanyakan drama Jangan kebanyakan alasan Lawan Cara lawannya gimana mas bro? Biasakan aja Coba deh Biasain aja Bahkan Saya punya teknik begini Kalau selama ini Kamu menghindari Canggung Kalau selama ini Kamu menghindari Takut Kalau selama ini Kamu menghindari Sesuatu hal Yang membuat kamu tuh Menjadi grogi Sekarang coba deh Tantang diri kamu Untuk malah mencari Hal-hal yang selama ini Kamu hindari Atau kamu takuti Contoh ya Ini contoh Ini maut nih caranya Misalnya selama ini Kamu takut Kalau berpresentasi Sekarang Kamu tanya Tanya kepada bos Tanya kepada dosen Tanya kepada siapapun Tolong berikan saya Tugas presentasi Sesering mungkin Semakin dirimu menantang Sesuatu hal yang kamu takuti Semakin cepat dirimu sembuh Saya ulangi ya Semakin dirimu menantang Suatu hal yang kamu takuti Kamu akan semakin cepat sembuh Coba lakukan deh Pasti saya betul Ini juga pernah terjadi loh Sama temen saya Jadi gini Temen saya nih dulu Jomblo banget Ini udah lama ya temen-temen Saya punya temen cowok Dia jomblo Begitu ditelusuri Ternyata kejombloannya itu Karena dia terlalu Banyak pikiran Ketika mendapatkan Respon negatif Dari cewek Contoh nih Misalnya dia deketin cewek Terus ceweknya Agak-agak nolak gitu Ini bagi temen saya Penolakan dari cewek itu Kayaknya gimana gitu Aduh Kan Dia nolak gue Gue jelek sih Gue cupu sih Gue begini Gue begitu Padahal Itu yang nolak Baru satu cewek Yang nolak Satu cewek Tapi dia reaksinya Kayak ditolak Sejuta cewek Ada kan orang kayak gitu Atau jangan-jangan Itu kamu ya Ditolak satu orang Rasanya kayak Ditolak sejuta orang Nah Dari situ Akhirnya saya pakai Teknik ini Untuk nyembuhin dia Saya bilang Kalau lu ditolak Satu cewek Lu cari dua Kalau lu ditolak Dua cewek Cari empat Kalau ditolak Empat cewek Cari delapan Jadi berapa orang Yang nolak lu Lu kali dua Teknik itu Adalah teknik Yang bisa Menyembuhkan Gue Dari ketakutan Apapun Yang ada Dalam diri gue Saya bilang begitu Kepada dia Sewaktu dulu Nah Akhirnya Percaya atau enggak Beberapa bulan kemudian Teman saya ini Langsung mendapatkan Kekasih hati Yang dia Idam-idamkan Hanya menggunakan Teknik ini Nah Sekarang Cobain deh Ini giliran kamu Untuk mencoba Teknik ini Ada enggak diantara kamu Yang sekarang Sedang jomblo Pengen punya Kekasih Atau mungkin Kamu nih Lagi bekerja Dan pekerjaan kamu Adalah pekerjaan Yang butuh Mendapatkan Banyak klien Agent asuransi Mungkin MLM Penjual obat herbal Penjual property Apapun pekerjaan kamu Yang membutuhkan Banyak orang Atau klien Coba deh Pakai teknik ini Teknik itu adalah Penolakan dikali Dua Apa namanya Penolakan dikali Dua Berapa orang yang Nolak kamu Kamu cari Jumlah orang Yang lebih banyak Dua kali lipat Dari orang yang Nolak kamu Buktiin Bahwa tidak Semua orang Menolakmu Nih Saya kasih tau ya Nggak semua orang Suka pagar kehidupan Tapi Nggak semua orang Benci pagar kehidupan Nggak semua orang Suka dengan Indonesia Tapi Nggak semua orang Benci Indonesia Di dalam hidup ini Selalu ada hitam Dan putih Teman-teman Dimana ada orang Yang menolakmu Pasti sebenarnya Juga ada Orang yang sebenarnya Menginginkan kamu Cuman belum ketemu aja Sekarang pake deh Teknik ini Buktikan ucapan saya Bahwa di luar sana Ada loh Orang yang sebenarnya Mencarimu Tapi dia belum Ditemukan Pakai teknik ini Untuk menemukan mereka Orang-orang Yang sebenarnya Menginginkan Dan membutuhkanmu Penolakan Dikali dua Setiap ada satu orang Yang menolakmu Cari dua orang baru Setiap ada dua orang Yang menolakmu Cari empat orang baru Setiap ada empat orang Yang menolakmu Cari lapan orang baru Begitu Begitu Dan begitu terus Rasakan deh Tiba-tiba Kamu akan kaget Oh Ternyata bener ya Katanya si Arian Ada loh orang Yang suka sama saya Ada loh orang Yang butuh gua Ada loh orang Yang cinta saya Yang selama ini Saya pikir dia gak ada Ternyata ada Cuman gak ketemu aja Karena dulu Saya kalah Dengan rasa takut Nah itu dia Coba deh Rasakan keajaibannya Pakai teknik ini Yang sudah bisa Merubah saya Sekarang Giliran kamu Untuk berubah Kamu mau kan Lakukan Nah Gimana Termotivasi ya Terinspirasi Dan insya Allah nih Sekarang bagi diri kamu Yang punya permasalahan Sama seperti Roy Udah tahu Harus melakukan apa Kemana Dan bagaimana Nah teman-teman Kira-kira Pelajaran Atau hikmah Apa sih Yang bisa kita terima Dari kisah Roy Yang menceritakan Tentang ketakutannya Kali ini Pelajaran Atau hikmahnya Yang bisa kita petik Adalah begini Teman-teman Rasa takut Dan rasa-rasa Fobia Itu sebenarnya Mereka bisa disembuhkan Kalau kita mau Cara menyembuhkan Rasa takut Itu adalah Dengan tidak Mengalah Kepada mereka Saya ulangi Cara menyembuhkan Rasa takut Adalah dengan Tidak mengalah Kepada mereka Sama seperti kita Kalau kita minum Jamu pahit Dan kita berhenti Minum jamu Jamu itu akan Selamanya pahit Lidah kita Betul? Tapi kalau kita Minum jamu Dan kita rasakan pahit Tapi kita tantang Itu jamu kita Minum terus Lama-lama lidah kita Kebal Tidak akan Merasakan pahit Sepahit Pertama kali Kita minum Jamu dulu Begitulah Kehidupan Teman-teman Hidup ini Tidak akan Pernah bisa Membaik Kalau dirimu Terlalu Mudah Menyerah Jadikan Filosofi Jamu Yang tadi Kita bahas Sebagai Pedoman Hidupmu Apapun Yang ingin Kamu sembuhkan Dalam hidup ini Rasa takut Apapun itu Hadapi Biarkan Mentalmu Dirimu Menjadi kebal Karena terbiasa Menghadapi itu Semua Karena memang Cuman itu Teman-teman Obat yang Paling mujarab Yaitu dengan Cara Membiasakannya Bukan Menghindarinya Ingat Membiasakan Bukan Menghindarinya Kemudian Kalah Jelas kan? Nah Coba Kamu lakukan Pasti Pasti Dan pasti Saya yakin Kalau saya Bisa sembuh Kamu pun Bisa sembuh Dengan Cara ini Selalu ingat Filosofi Jamu Dan rasakan Bedanya Oke teman-teman Selamat Kembali Menjumpai Minggu yang Baru Saya tahu Beberapa Di antara Kamu Mungkin Ada yang Baru Selesai Liburan Agak Agak Males Buat Bekerja Tapi Tenang Ada Pagar Kehidupan Yang akan Selalu Menemani Kamu Di hari-hari Esok Insyaallah Dengan izin Tuhan Untuk Menginspirasi Kamu Selamat Menjalani Minggu yang Baru Teman-teman Tetap Perbuat Baik Tetap Menyebarkan Cinta Kasih Dan Jangan Lupa Selalu Mengajarkan Orang Hal-hal Yang Sudah Kamu Ketahui Masih 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 Saya Aryan Surya Sahabat Baik Kamu Dari Pagar Kehidupan Tetap Keep Spirit Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye Subtitel Another Terima kasih.